Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan kini sedang melaksanakan seleksi pimpinan tinggi pertama atau seleksi pejabat Esalon 2 untuk mengisi 13 jabatan Esalon 2 yang lowong. Menariknya, dalam sesi presentasi makalah, setiap peserta dikeroyok 5 anggota tim pansel yang terdiri dari 2 orang akademisi, 1 orang tim pansel eksternal, dan 2 orang tim pansel internal. Ketua Tim Panitia Seleksi atau tim pansel yang juga sekda TTS Seperius Edison Sipa kepada KL TV News di kantor BKPSD MD Senin 4 Desember 2023 menjelaskan, seleksi sudah berlangsung sejak tanggal 27 November diawali dengan seleksi administrasi. Pada tahapan tersebut, dari 43 pelamar, 2 orang dinyatakan gugur. Pada tahap seleksi kompetensi tim asesor, 1 orang tidak melanjutkan seleksi karena sakit. Menurut Sekda Sipa, seleksi kompetensi sudah selesai dan kini masuk tahapan seleksi di tingkat pansel, yakni presentasi makalah dan wawancara akhir. Direncanakan proses seleksi akan berakhir pada tanggal 9 Desember 2023 mendatang. Selanjutnya dikirim ke KASN. Rekomendasi KASN akan dijadikan rujukan untuk agenda pelantikannya. Untuk tahap pertama, untuk seleksi kompetensi sudah selesai, dilakukan oleh tim asesor dari BKD Provinsi Nusetenggara Timur dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 2. Dan sekarang mereka sedang mengolah nilai. Hari ini kami masuk dengan seleksi presentasi makalah dan dilanjutkan dengan wawancara akhir. Nanti akan dilanjutkan lagi, ada salah satunya, ada rekam jejak juga. Pansel ini akan menguji makalah kurang lebih 60 makalah. 60 makalah yang sementara berlangsung karena ada yang melamar 2 jabatan dan ada yang melamar 1 jabatan. Kami akan melakukan jabatan seleksi mulai dengan menilai makalah, presentasi sampai dengan wawancara akhir akan berakhir pada tanggal 9 Desember nanti. Jadi kita berharap bahwa tanggal 9 itu sudah ada pengolahan nilai dari Pansel dan akan disatukan dengan nilai dari asesor untuk bisa menentukan usulan ke KSM untuk mendapat rekomendasi. Setelah mendapat rekomendasi dari KSM baru bisa dilantik oleh Bupati Timur Tengah Selatan. Bupati Timur Tengah Selatan Epitahun yang diwawancarai mengatakan ada 40 orang yang ikut bersaing untuk menduduki 13 jabatan Esalon 2 yang lowong. Otomatis ada 27 peserta yang nantinya tidak terakomodir. Yang tidak terakomodir harus berbesar hati dan tetap mempersiapkan diri pada kesempatan berikutnya. Ya saya berharap kepada teman-teman yang ikut seleksi, tidak mungkin semua bisa. Nilai sama pun pasti ada untuk ia membedakan apalagi lihat umur pendidikan dan lain sebagainya. Jadi harapan saya harus lega kalau misalnya tidak terpilih. Karena dari 40 orang berarti nanti memperebutkan 13 kursi sisa 27. Jadi sisa lebih banyak dari yang jabatannya ada. Berarti nanti sekaligus dengan pengisian jabatan yang ditinggalkan atau bagaimana? Saya harus ikut karena nanti selama satu tahun itu tidak akan ada pelantikan. Nah kasihan dengan penjabat-penjabat bupati atau kasihan yang tidak ada 4 sekta. Karena nanti pilihan kepada masyarakat agak terganggu. Terganggu karena penjabatan begitu banyak yang lowong. Ya saya berharap kalau bisa dilantik sekaligus. Atau duluan kepala dinasnya baru sekretarisnya atau Esalon 3 AB. Pol Celere KL TV News mewartakan.